selamat menikmati cari bambu unik ini lokasinya ada di rumpun bambu apus ya ini sudah mau maghrib ya ini seperti biasa kalau membolang ini tidak membawa peralatan ya seperti gergaji golok dan yang lainnya ya oke disini saya melihat ada ruas pendek ya oke ini ruas pendek ini masuk belalai gajah ya oke kita cari lagi siapa tau saja ada keunikan ini bambu apus ini sudah menjelang maghrib lagi ya oke disini saya melihat ada di atas ini bambunya ya nah ini dia ini songgolangit ya dengan ruas pendeknya ya ini mantap juga songgolangit semacam ini tidak tidak nyampe ya tidak nyampe ini oke kita cari lagi ya ini ada songgolangit kita ke rumpun bambu yang sini oh ini rupanya di atas ada lagi ya nah ini ruas pendek juga ya ada compongnya juga ya kita lihat nah ini ya ini masuk pakem belalai gajah ya belalai gajah oke kita cari lagi lor siapa tau saja ada keunikan yang lain ya kita masuk kesini ya oke disini juga ada ruas pendek lagi ya ini ruas pendek juga ini bambunya masih muda ini kalau buat tongkat ini cakep ya cuman bambunya masih muda oke kita kita biarkan dulu ya biar tua dulu ya itu di di sebelah sana juga ada ruas pendek lagi ya cuman di tengah itu ya itu ada belah raganya juga kita lihat dulu ya siapa tau saja kelihatan nah itu bambunya ya itu ada selendang muktinya juga ya cuman di atas itu ya mantap itu ada selendang muktinya nah itu ya selendang muktinya itu ya itu selendang mukti oke oke ini mantap ini oke kita cari lagi ya sepatu saja ada keunikan yang lain mantap ini ada selendang muktinya ini saya di atas juga melihat lagi ya ini ada ruas pendek juga ini ya kita lihat ya nah ini dia ini ada tong-tong seribunya ruas pendek mantap ini ya nah ini dia ada tong-tong seribunya oke ini mantap lor ini masuk belalai gajah juga ya kita kita review dari sini nah ini bambunya ya kita lihat nah ini dia itu tong-tong seribu terus ada belalai gajah juga masuk belalai gajah juga ya oke kita cari lagi ini sebentar lagi masuk maghrib ya kita coba ke rumpun yang sebelah sini ya bro ya nah disini saya melihat juga ada keunikan ya disini ya ini sangat ciamik ini ya lur ya nah ini dia ya bambunya seperti ini mantap ini ini masuk songgo langit ya masuk belalai gajah juga songgo langit juga songgo bono juga masuk ya ini cuman belum masuk ke bambu kurung ini ke nogosatru juga masuk juga ya ini ya disini ada belah raganya ini ruas pendek cakep ini dibawahnya juga ada ruas pendeknya juga ya ini ruas pendek pancoran mas nah ini yang bambu ininya yang sebelahnya ini ya nah yang ini oke mantap oke kita telusuri lagi ya siapa tau saja ada keunikan yang lain oke disini saya tidak menemukan oke demikian ya teman teman ya pembulangan sore ini ini sebentar lagi sudah masuk maghrib saya disini menemukan ada ini ya ini masuk masuk belalai gajah masuk juga ke nogosatru ya ke songgo langit juga masuk ini ya mantap ini terus disini di atas ini juga saya menemukan lagi ya ada keunikan ini nah ini ada songgo langit juga masuk ke belalai gajah masuk ke belalai gajah juga ya mantap terus disini saya juga menemukan lagi ada bambu yang combong seperti ini ya ini dia kalau ini masuk ke combong terus ke belalai gajah ya tong-tong seribu juga masuk ini ya oke mantap ini terus disini saya menemukan lagi ada tong-tong seribu juga ya ini ya mantap ini memang luar biasa ya embolang menjelang maghrib saya selalu dipertemukan dengan keunikan bambu nusantara yang luar biasa ini ya saya ini tidak kuat sama nyamuknya nyamuknya gigitnya pedas-pedas banget ya oke saya akhiri dulu ya pembohongan kali ini dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata kata